Yang pertama adalah ikva'ala, yaitu kuatnya dengung karena dekatnya dengan nunsukun sebagai asal hunah. Cara membacanya yaitu dengan ujung lidah ditempelkan kepada gusi bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifwa'a artinya adalah samar-samar. Adapun ifwa'a dalam pengertian nunsukun dan tamwin adalah apabila nun bersukun atau tamwin menghadapi salah satu dari huruf-huruf ifwa'a. Yang berjumlah lima belas, maka dinamakan dengan ifwa'a hakiki. Cara membaca ifwa'a hakiki adalah memadukan antara suara nun bersukun atau tamwin dengan suara huruf ifwa'a yang ada di hadapannya. Tingkatan ifwa'a ditinjau dari segi hunah ada tiga. Yang pertama adalah ikwa'a hakiki, yaitu kuatnya dengung karena dekatnya dengan nunsukun sebagai asal hunah. Cara membacanya yaitu dengan ujung lidah ditempelkan kepada gusi bagian bawah. Berikut ini latihan ikwa'a tingkatan a'la' atau kuat. Nun atau tamwin bertemu dengan huruf ta, da, dan po. Dengan nada naik, datar, turun. Naik, datar, turun. A'udhu billahi min al-saytani r-rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.